Dengan pengawalan dari pihak Kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja Kaupfaten Ponrogo, tujuh pekerja migran Indonesia atau PMI pulang ke Ponrogo. Mereka diminta isolasi di shelter milik pemerintah sebelum kembali ke rumah masing-masing. Ketujuh pekerja migran Indonesia tersebut pulang dari negara Brunei Darussalam. Sukamto, Kabit Pembinaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Ponrogo mengungkapkan, mereka sebelumnya juga sudah dilakukan isolasi di dua tempat di Surabaya. Namun sesuai dengan ketentuan, meski sudah dilakukan isolasi di Surabaya selama lima hari, tetap harus isolasi di daerah tujuan selama tiga hari. Ketujuhnya kita diisolasi di Surabaya, itu di Kemenak sama LPMP. Jadi ada dua tempat, yang satu itu di Kemenak, yang enam tadi di LPMP. Jadi setelah diisolasi di sana selama lima hari, dia sehat atau negatif dipulangkan ke Ponrogo. Kami dari Disneyacker berdukas untuk menjemput PMI itu di isolasi di sini, koordinasi dengan musbika, musbida, dan Dinas Kesehatan selama tiga hari. Setelah itu begitu dikatakan sehat, dia pulang ke Timah Tanaga. Pekerja migran yang menjalani isolasi di shelter akan mendapatkan pemantauan kesehatan dari Dinas Terkai. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Ponrogo belum memastikan jumlah PMI yang bakal pulang ke Ponrogo. Ega Patria, JTV Ponrogo.